Mau tanya aja, kenapa Tinju bisa tiba-tiba kata-kata mati di Indonesia gitu sekarang? Menurut Mas Vicky gimana dan mungkin solusinya nanti aja deh kita bahas dulu Tinju mati kenapa sekarang? Oh iya, mungkin jawab dulu ya, jadi kenapa Tinju berkesan mati juga sebenernya barometre pada saat ini karena Tinju Pro-nya gitu loh. Karena Tinju Pro-nya dari sisi Tinju Pro-nya yang tadinya mungkin lagi ramai-ramainya nih di TV gitu loh. Entah ECTI dan Indosiar yang saat itu bener-bener lagi kencang-kencangnya tiba-tiba hilang gitu aja. Nah mungkin sih sebenernya sih barometernya dari situ. Ya tadinya lu nunggu-nungguin depan TV ini, nonton-nonton, terus tiba-tiba nggak ada aja ya. Terus tiba-tiba masih ada TVRI, itu satu-satunya harapan waktu itu. Nggak ada lagi, ya udah gitu loh. Cuma makanya itu secara online-nya ya, tapi offline-nya kita lagi mulai belajar untuk ngidupin lagi dia nih. Kalau Tinju Pro nggak boleh, karena atletnya bukannya berkurang makin nambah juga nih gitu. Jadi ya kita harus jadi tempat apa ya pencapaian cita-cita mereka lah gitu. Siapa yang mau jadi Tinju Pro yuk kita bantu yuk kita jalan sama-sama. Nah gitu sih. Jadi sekarang nih dengan adanya Rookie Fight nih, apakah tujuan Mas Vicky ini untuk membuat atlet-atlet amatir tertarik menjadi pro juga gitu? Itu bisa jadi salah satu pintu yang bisa dibuka. Ya jadi Rookie Fight itu awal niatnya dibentuk adalah memasyarakatkan Tinju itu sendiri nih gitu loh. Kalau sebenarnya Rookie Fight ini siapapun bisa coba yang namanya Fight di atas ring, lu cuma berdua. Iya, iya. Terus lu bukan seorang yang Tinju amatir, bukan juga Tinju Pro tapi ya gua katakanlah eksekutif. Ya gua anak kuliah, gua anak SMA. Atau gua bener-bener ibu rumah tangga dan gua mau coba, bisa coba di sini gitu loh. Nah dari situ kita mau memperkenalkan ya kalau Tinju sebenarnya mungkin nggak sekasar itu juga gitu. Ya walaupun ini combat sport gitu. Combat sport tapi kan image-nya mau kita ubah. Betul. Kalau nggak begini amat kok gitu. Tinju tuh bisa, Tinju tuh buat kita semua. Wah nggak khusus kayak Tinju tuh hanya untuk orang Timur toh. Yang Barat tuh kayak, wah gua nggak ngerti apa-apa. Gua nggak punya nyali atau apa. Enggak. Justru ini dia. Tempat ini yang nyatuin semua itu. Untuk matahin mitos-mitos yang kayaknya, wah nanti gua dipukul bego lah gini ya. Nah kayak gitu. Tapi kayak itu kan sering sekali ya. Kalau kita ngomong, ah nanti kalo dipukul nanti parkin sana atau apa. Enggak. Kalau Tinju zaman dulu emang tiap minggu berandem gitu kan. Habis itu rondelnya juga nggak tau malu gitu. Belasan. Banyak lah gitu. Jadi itu impact-nya beda. Dan zaman dulu kan nggak ada pengenalan ini juga. Pengenalan apa? Tentang gizi, recovery segala macem. Beda sih gitu. Gep kasip. Kek sungang. P Außerdem bat hati hati.